Di IGD Mira masih ditangani oleh dokter dan juga suster Sedangkan Vano menunggu di lobi rumah sakit bersama Mark dan juga Jason serta Vero Tenang aja Vano, Mira bakalan baik-baik aja Ujar Mark menenangkan Vano Emang lo bisa jamin kalo dia bakalan baik-baik aja? Ya positif thinking aja biar gak cemas Mestinya gue yang kena, kenapa harus Mira? Kenapa Mira malah lindungi gue? Ujar Vano meneteskan air mata Pak Vano yang sabar ya Nona Mira pasti baik-baik aja Doakan saja Hibur Vero Gue mau tuh si Akbar di penjara selamanya atas perbuatan ini Brengsek dia kalo perlu sampe membusuk disana Iya udah gue urus kok Tenang aja Dia pasti dapet hukumannya Saw Jason Kemudian datanglah Malika Gimana Mira? Tanya Malika menghampiri semuanya Masih ditangani DGD sayang Job Mark Ya ampun kok bisa sampe gini sih? Kata tanya Malika menangis Dia tidak menyangka kalo Mira masuk rumah sakit karena ula si Akbar Kok kamu nangis sih? Ledek Mark Kamu pikir aja sendiri Kemarin Mira hilang Sekarang kayak gini Gimana aku gak khawatir coba? Mana dia lagi hamil lagi? Gimana kehamilannya? Gimana dia? Ujar Malika penuh pertanyaan dan terlihat jelas Kalo Malika benar-benar mengkhawatirkan sahabatnya itu Aduh pacar aku kalo lagi nangis lucu ya Sini-sini aku peluk Malika malah menghempaskan tangan Mark dengan kasar Ini rumah sakit Beb Namun Mark tetap menarik Malika ke dalam pelukannya dan mengelus punggungnya untuk merenangkannya Eh ini tuh rumah sakit malah mesra-mesraan Ujar Jason Vero Jason minta peluk tuh Ledek Mark Ih pak Mark Mark hanya tertawa saat menggoda temannya Tidak lama kemudian dokter pun datang Permisi Gimana dok keadaan istri saya? Tanya Vano Syukurlah pelurunya sudah kami keluarkan dan kebetulan pelurunya tidak terlalu dalam Lalu kandungan Mira dok Nah itu dia Vano merasa khawatir dengan apa yang hendak dokter ucapkan Kenapa dok? Apakah bayi kami baik-baik saja atau terluka? Tenang pak Saya baru kali ini ketemu dengan pasien ibu hamil yang kandungan di dalam perutnya sangat kuat Kandungan Bu Mira justru tidak kenapa-napa Kondisinya normal dan janin yang ia kandung sangat baik Terima kasih Tuhan Akhirnya aku bisa tenang Ujar Vano menghelah nafas panjang Tapi Bu Mira masih belum sadarkan diri Mungkin 2-3 jam lagi Baik terima kasih ya dok Sama-sama kalau begitu saya permisi dulu ya pak Dokter itu pun pergi Masih aman kan? Apa gue bilang? Ujar Mark Ya deh yang peramal Ujar Vano Oh iya Vero lu balik ke kantor ya Urus surat pemutusan kerjasama dengan Akbar Terus lo Mark Lu harus ke Iya iya gue mau ke kantor polisi sama ke pengadilan Slow boss Ayo beb temen aku Sendirian aja bisa gak sih Ujar Malika Mampus lu Ledek Jason Beb kalau aku dilirik cewek lain gimana? Di luar sana kan banyak cewek yang godain aku loh Aduh please deh Kalda lediem aja Ujar Jason ya membuat Vero tersenyum Tapi nanti kesini lagi ya Ujar Malika yang masih ingin bertemu dengan Mira Iya sayang nanti kita kesini lagi kok Yaudah gue balik juga deh sama Vero Jawab Jason Asik Ciecie Ledek Mark Sama aku pak Jason Tanya Vero tak percaya Iya Asik Ujar Vero keceplosan Hahaha Mark tertawa Melihat Vero yang jadi salah tingkah Yaudah gue masuk ke ruangan Mira dulu ya Iya kabarin ya kalau Mira udah sadar Ujar Malika Pasti gue kabarin Ujar Vano dan ia pun masuk ke ruangan Mira Di kamar 05 tempat Mira dirawat Vano melihat Mira yang terbaring lemah Dengan mata tertutup karena belum sadarkan diri Vano mendekatkan diri ke tempat tidur Mira Lalu menggenggam tangannya Sayang cepet sembuh ya Aku gak mau kamu kenapa-napa Ujar Vano mengecup punggung tangan Mira Dan Vano pun merebahkan kepalanya tepat di samping tubuh Mira Mungkin karena kelelahan Akhirnya Vano tertidur di samping Mira Dua jam kemudian Mira aku marah sama kamu Kenapa kamu harus lindungin aku Dan malah kayak gini Ujar Vano Kok tiba-tiba marah sih Yaiyalah aku marah Emangnya kamu mau ninggalin aku Kalau kamu gak selamat gimana Ujar Vano mulai meneteskan air mata Gak usah ngeluarin air mata juga kali Aku gak suka lihat kamu begini Ujar Mira mengelus pipi Vano Aku gak mau kamu kenapa-napa Iya Aku juga gak mau sayang Aku yang takut Kalau kamu kenapa-napa Ujar Mira Terus jadinya kamu dong Yang kenapa-napa kayak gini Jangan kayak gitu lagi ya Gimana kalau kamu gak selamat Aku udah gak tau harus apa Saat kehilangan kamu Dan asal kamu tau ya Kehilangan kamu itu Hal yang paling aku takuti Ujar Vano mencium tangan Mira Iya sayang Oh iya bayi kita Syukurlah Ketau dokter gak apa-apa Aku mikirin dia terus soalnya Ujar Mira Oh gak mikirin aku gitu Tanya Vano menaikkan sebelah alisnya Ya mikirin kamu juga Aku masih marah sama kamu Vano memalingkan wajahnya Aku kan lagi sakit Masa kamu tega sih Marahin aku Ya biarin Terus akbar gimana Tanya Mira Lagi diurus sama si Mark Aku mau dia selamanya di penjara Ujar Vano Iya yang tepat Untuknya Oh iya sayang Kamu ngapain sih Ngasih uang sebanyak itu sama dia Mira sayang Kamu masih gak ngerti ya Uang atau apapun yang bernilai mahal bagi aku Tuh gak penting Yang penting itu kamu I love you Ujar Vano Mira terdiam dan tidak membalas Mira sayang Kok gak dibalas sih Ujar Vano menangkup wajah istrinya Makasih sayang Ujar Mira Tiba-tiba dokter pun masuk Nona Mira udah sadar ya ternyata Nona kamu kuat juga ya Dok Mira belum jawab pernyataan cinta saya Ujar Vano Yang dalam mode manja Nona Mira pun langsung memotong Ucapan dokter dan menjawabnya I love you too Ujar Mira Dokter dan suster tertawa Hahaha pasangan muda ini ya Vano pun memeluk Mira dan dokter pun siap mengecek Kondisi Mira saat ini Kakak aku bakalan sayang banget sama dia Harus cowok ya Emang kalau cewek kenapa Tanya Mira Ya gak apa-apa sih Aku maunya adik kecil cowok Hahaha Yaudah Ayo pulang Ajak Tante Mira kamu istirahat ya Cepet sembuh Ayo Lily Ayo Lily Ayo Lily Iya Tante Bye Kak Mira Bye sayang Besok sekolah ya Iya kakak Ujar Lily Menggandeng tangan Renata Tante Renata dan Lily pun pergi Gue juga pulang deh Ujar Jason Sekalian tuh Antarin si Veronica Saud Mark Eh gak usah pak Mark Yaudah Ayo Vero Tuh kan Ledek Mark Diem monyet Di kasar Susah ya Kalau kadal Saud Mark Cepet sembuh ya Mir Kasian Vano Kalau lu kelemahan sakitnya Bos kita Yang ada uring-uringan Pahan sih Ujar Vano membantah Iya Makasih ya Jason Vero Cepet pulih ya Bu Mira Ujar Vero Gak usah ibu Mira aja Vero Vero pun tersenyum Jason dan Veronica pun pulang Lo gak pulang Tanya Vano kepada Mark Lo berdua ngusir kita Tanya Mark Enggak Nanya doang Yaudah Bentar ya Gue mau keluar Titip Mira bentar Sayang Aku mau keluar ya sebentar Ujar Vano Mira pun menganggu Vano pun pergi Tiba-tiba Mark tertawa Kamu kenapa ketawa Kan gak ada yang lucu Tanya Mira Iya sih Cuma lagi ngebayangin Jason Sama Veronica aja Pasti di mobil Mereka pada canggung tuh Emang Jason sekaku itu Tanya Malika Menurut aku sih Enggak Cuma Bingung aja dia Cara deketin Veronica tuh Gimana Jawab Mira Bener tuh Jason tuh sebenernya suka Sama Veronica Ya Cuma Biasanya Jason tuh gak tau Gimana cara deketinnya Jauh banget ya Sama kamu Kalo kamu kan Gombal terus Tapi Kamu suka kan Ledek Mark Menyenggol Lengan Malika Hehehe Tuh kan bener kata aku Goda Mark Gue benci banget deh Sama si Akbar Sumpah ya Gak ada otak dia Ujar Malika dengan kesal Udah gak usah dibahas lagi Aku gak mau mikirin yang udah-udah Aku berharap Jangan sampai ketemu Orang kayak dia lagi Jomira Tenang aja Dia bakalan membusuk kok Di penjara Emang Akbar tuh ya Malika pun mengebrak meja Oh iya Kenapa sih Maksud gue Kenapa dia sampai segitu bencinya Sama lo Tanya Mark Dulu Dia tuh deket sama aku Ya Aku sih sempet sayang sama dia Tapi Dia tuh jahat banget Aku hampir dijual sama dia Terus disiksa Terus kalo lagi berantem Dia tuh kasar banget Padahal kan kita gak jadian Tapi dia tuh posisif gitu Kayak udah anggap aku pacar dia Akhirnya aku tuh Udah gak mau lagi Deket sama dia Sampai akhirnya Aku ketemu sama Vano Dan ditolong deh Sama Vano Gila ya tuh cowok Petesan aja Para cewek-cewek tuh takut sama dia Ujar Mark Salahnya Mira Awal kenal sama Akbar tuh baper Gara-gara Akbar tuh suka modusin gitu Saud Malika Nah Itu dia sih Salahnya aku Coba kalo aku gak baperan Ya Mungkin gak bakalan deket lah Sama si akbarnya Job Mira Makanya Kamu jangan suka baper deh Nanti kalo dia papain lagi Gimana Ujar Malika Sedikit meninggikan suaranya Iya Iya Gak usah ngegas sekali Ya aku kesel aja Terus kalo sama Vano yang baper duluan siapa? Tanya Mark Ya dialah Celetuk Malika Eh kok malah buka cerita sih? Hahaha Tapi iya sih Aku yang baper duluan Tapi sayangnya Dulu Vano kan udah punya pacar Jadi yang baper duluan kamu Saud Vano yang baru saja datang dan menghampiri Mira Eh Eh Aduh Beb Makan yuk Ajak Malika Salah tingkah Lanjutin ceritanya Beb Ujar Mark Masih penasaran Namun Malika mencubit pinggang Mark Iya iya Bro Cewek gue kelaparan nih Kita pergi duluan ya Malika dan Mark pun pergi keluar Jadi yang baper duluan Pak Ansi Ujar Mira menunduk malu Kenapa gak bilang coba? Tanya Vano Iya kan kamu masih pacaran Jadinya aku gak berani lah Tau gitu aku kan gak perlu tuh deketin kamu Pake acara nonton-nonton kayak gitu Oh jadi tuh awal mula kamu deketin aku Ledek Mira Ya itu sih idenya Mark tadinya Hahaha Tapi malam itu malah emang sangat terindah tau Buat aku nonton bareng sama kamu Cece Ledek Vano Idi malah digodain nih Ujar Mira Geseran dong Aku mau tiduran sama kamu Mau tidur dimana? Tanya Mira Ya disamping kamu lah Eh nanti kalo ada suster atau dokter masuk dimana? Tanya Mira Gak akan Udah aku bilang kalo kamar ini gak boleh ada yang masuk Idi kok bisa gitu? Ya kan aku mau berduaan sama kamu Udah sana geseran Iya iya Mira pun menggeserkan badannya dan Vano naik ke atas tempat tidur yang sama dengan Mira Nah kalo kayak gini kan enak tau Ujar Vano membeluk Mira Au Eh luka kamu masih sakit ya? Iya tau main peluk-peluk aja Sakit ini Ujar Mira Sakitan aku ya Kalo misalkan aku ditinggal sama kamu gimana? Vano Aku tuh gak bakalan mungkin ninggalin kamu Kamu tuh yang terbaik buat aku Kamu tuh cowok yang Cowok yang terbaik yang pernah aku temuin Dengan cepat Mira membeluk Vano Cepet sembuh ya sayang Ujar Vano mencium kening Mira dan Mira pun tersenyum Bersambung selamat menikmati